Intro Setelah kita mempelajari struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel Nah sekarang saatnya kita praktikum ya Alapun tujuan utama dari praktikum ini adalah Supaya kalian bisa membedakan bagaimana sel tumbuhan dan sel hewan yang dapat kita lihat melalui mikroskop Alat dan bahan yang kita pakai adalah Yang pertama daun roh di skaler atau nanas kerang Ini bentuknya memang mirip daun pandan ya Tapi bagian bawahnya warnanya ungu Kemudian yang kedua adalah gabus Ini diambil dari jaringan tumbuhan yang sudah mati Lalu yang ketiga adalah air Dan yang keempat adalah methylene blue Oh iya ada satu lagi Yang kelima adalah sel epitel pipi bagian dalam Kita ambil dari tubuh kita sendiri ya Kemudian untuk alatnya kita gunakan mikroskop Kater, tusuk gigi, kaca preparat, kaca penutup Beker gelas dan juga pipi tepes Untuk cara kerjanya Yang pertama kita buat preparat sel gabus dulu ya Saya telah gabus secara vertikal Jadi memanjang Letakkan sayakan pada kaca benda Lalu beri setetes air Tutuplah dengan kaca penutup Nah lalu letakkan preparat pada meja benda di mikroskop Lalu amatilah dengan perbesaran 10x10 Kalau sudah dapat Coba kalian amati dengan perbesaran 10x40 Berikutnya cara kerja untuk daun radis color Yang pertama buatlah sayatan Pada bagian bawah daun yang warna umu ya Lalu letakkan pada kaca benda Beri setetes air Lalu tutup dengan kaca penutup Nah amatilah menggunakan mikroskop Dengan perbesaran 10x10 Dan perbesaran 10x40 Dan cara kerja yang berikutnya adalah Sel epitel pipi dalam Kita ambil menggunakan tusuk gigi ya Secara perlahan Jangan sampai terluka Kemudian Oles-oleskan pada kaca benda Supaya menyebar Tetesi dengan setetes metilin blue Lalu tutup Amati dengan menggunakan mikroskop Seperti tadi Dengan perbesaran 10x10 Dan perbesaran 10x40 Terima kasih telah menonton! Demikianlah taktikum pertama kita Di kelas 11 Tentang pengamatan Struktur sel tumbuhan dan sel hewan Nah tugas kalian adalah Membuat pelaporan dari praktikum ini Di buku tulis Sampai jumpa Pada praktikum dan video-video Pembelajaran selanjutnya Pembelajaran selanjutnya Pembelajaran selanjutnya Pembelajaran selanjutnya Terima kasih.